Intro Pemirsa dampak pandemi COVID-19 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pada sektor ekonomi sehingga Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan D.I.E. untuk ketiga kalinya mengadakan bakti sosial bagian paket sembako Sejumlah orang yang merupakan anggota Asosiasi Ekonomi MTA atau ASKOMTA terlihat sedang menyiapkan sembako untuk kemudian dikemas dalam sebuah paket Paket-paket sembako ini kemudian dibagikan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 Kegiatan pembagian paket sembako ini sebagai bentuk kepedulian MTA Perwakilan D.I.E. terhadap warga Dr. Andes Medi Emkom, Sekretaris 2 MTA Perwakilan D.I.E. menyampaikan kegiatan pembagian sembako ini sudah dilakukan ketiga kalinya Saat ini MTA Perwakilan D.I.E. atas izin Allah bisa mengumpulkan dana-dana dalam rangka pemberian subsidi atau mungkin bantuan COVID-19 3 yang sebelumnya sudah dilaksanakan sebelum lebaran Paket sembako antara lain berisi tepung, minyak, dan gula dikemas dan diklasifikasikan menjadi enam paket sesuai jumlah anggota keluarga penerima Ratusan paket sembako kemudian dibagikan untuk warga di lima kebupaten kota di D.I.E. Baik Seleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan kota Yogyakarta Disampaikan pertama beras, ini langsung dari warga kita yang punya pengilihan beras kemudian tepung, tepung bumbu juga dari warga kita yang produksi kemudian minyak, minyak, kemudian ada gula, kemudian ada sarden, ada indomie ini sebagian besar juga ambil dari warga sehingga kita dalam berkontribusi dari warga untuk warga itu terpenuhi Kontributor Seleman Daerah Istimewa Yogyakarta Heru Agung Santoso melaporkan Terima kasih telah menonton!